PEMBICARA 1 Yang mengakibatkan pelaku meninggal dunia dan ada 11 orang lain terdiri dari 10 anggota dan satu masyarakat yang mengalami luka-luka dan baru saja tadi kita mendapatkan informasi satu anggota yang dalam keadaan kritis tadi meninggal. Saudara saya akan mengundang kembali ada Bung Islah Bahrawi, Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia. Bung Islah, baik nanti kita akan ke Bung Islah tapi sebelumnya saya ingin ke Ibu Komala Sari kakak korban dari Aibda Sofyan yang meninggal di bom bunuh diri Posek Astana Anyar tadi pagi. Ibu Komala, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turut berduka Bu atas meninggalnya adik ibu ya, adik kandung ibu. Ya terima kasih. Ibu Komala bisa ceritakan adik kandung ibu ini usia berapa, meninggalkan berapa anak, dan lain sebagainya? Adik saya itu adik yang paling kecil, usianya meninggal usia 41 tahun. 41 ya ibu ya? Ya 41. Oke. Anaknya ada tiga usia laki-laki, laki-laki semua. Yang pertama kelas 2 SMA, yang kedua kelas 6 SD, yang ketiga kelas 2 SD. 2 SD yang paling kecil Bu? Ya paling kecil kelas 2 SD. Tahu yang kelas 2 SD Bu? Bapaknya meninggal? Tadi pas lagi ujian di sekolah, pagi-pagi sih belum tahu, pas dijemput, pas selesai ujian aja, pas pulang sekolah, pas jam 3. Jam 3, sudah dikasih tahu Bu? Jadi jam 3 baru tahu. Langsung kaget ibu, bisa ceritakan Bu? Ya. Bisa ceritakan? Ketika disampaikan ayahnya meninggal, Aibda Sofyan meninggal, ayahnya? Anaknya kelas 2 SD? Ya langsung ke rumah, langsung nangis aja. Langsung saya peluk. Cerita apa Bu, ke anaknya Bu, yang kelas 2 SD? Ya saya ini aja di... Sabar aja gitu. Habis dia juga ya nangis aja, nangis kenceng gitu lah. Anak kecil, hysteris gitu. Jadi ya cuma bisa saya peluk aja. Ditenangin. Ibu sempat melihat jenazah almarhum, Aibda Sofyan? Saya nggak ngeliat, saya... Nggak, 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 ini ya, nggak apa, nggak kuat gitu ngeliatnya. Hmm... Luka parah ya Bu? Cuman... Ya? Luka parah? Lukanya cuman di lehernya aja, cuman dalam gitu. Jadi kena kerongkongan, terus darahnya juga udah masuk ke paru-paru, jadi udah nggak bisa nafas aja. Terkena apa Bu, mohon maaf? Terkena serpihan, serpihan, serpihan apa gitu, yang jelas, kena... Logam ya Bu ya? Kena leher, pas dibawa ke rumah sakit udah ditutup, nggak kelihatan, kirain luka kecil aja pas udah dironsen baru kelihatan ternyata lukanya dalam. Oke... Jadi meninggal seketika atau apa kata dokter Bu? Ya, kata dokter, ini udah urat nadinya yang kena, urat nadinya yang di leher yang kena, terus urat nadinya putus, terus kerongkongannya... Ya, tadi juga waktu sadar udah nggak bisa ngomong gitu, udah tulip. Oh, sempat sadar ya Bu? Iya, sempat. Pas dibawa ke rumah sakitnya masih dalam keadaan sadar. Sadar, hanya melek saja mungkin, tapi nggak bisa ngomong. Iya, iya, iya. Pas udah si ronsen, baru dari situ pingsan, udah nggak ini lagi. Udah nggak bisa, udah nggak kebuka lagi matanya gitu. Sekarang anak-anaknya lagi di mana Bu? Anak-anaknya ada sih sama mamanya. Di sebelah. Pasti shock sekali. Istrinya juga ya Bu ya? Istrinya sampai sekarang masih mungkin di dalam kamar, belum bisa untuk... Iya, istrinya ya udah habis aja air matanya gitu, jadi udah nggak bisa nangis lagi gitu. Iya, masih shock. Aibda Sofyan? Saya kenal, saya pernah mendengar orang yang alim Bu ya. Iya, terakhir dia memang rajin pengajian gitu. Pengajian? Lagi belajar agama. Pengajian di mana Bu? Di Persis sih, tepatnya sama Persis. Oke, oh di Persis. Iya. Di Bandung banyak Persis ya Bu ya? Jalan ke jagalan. Iya, iya. Memang lagi sering, lagi sering untuk belajar agama di sana. Nah, belajar apa Aibda Sofyan yang Ibu tahu? Ya mungkin yang saya tahu sih, belajar ngaji aja gitu. Oke, apa namanya, Tadabur Al-Quran lah begitu ya? Mengamalkan Al-Quran dan lain sebagainya. Iya. Sudah berapa lama Bu mengajar ngaji itu? Baru-baru ini sih. Oke. Ini kebetulan ada anaknya yang paling besar. Boleh Bu, boleh ya. Boleh saya bicara Bu dengan siapa? Sebentar. Iya. Boleh saya bicara? Iya. Namanya siapa Bu? Abang namanya siapa? Al-Fahri. Al? Al-Fahri. Al-Fahri. Al-Fahri ya. Ini dikasih nama oleh ayah nih? Al-Marum ayah? Iya lah. Al-Fahri Sofyan. Oke. Bang Fahri ya. Kapan dengar pertama kali ayah meninggal? Iya. Kapan pertama kali dengar ayah meninggal, Bang Fahri? Jam sekitar jam 11. 11. Apa yang Bang Fahri dengar? Bisa diceritakan, Bang Fahri? Dengar dari tetangga katanya. Si ayah udah gak ada. Oke. Ayah seperti apa? Mungkin bisa diceritakan, Bang Fahri? Orangnya, orangnya baik, cegar. Terus, pagi, pagi, ibadah. Baik. Saya turut berduka terhadap apa yang kemudian di, di, terjadi ya Bang Fahri ya. Mungkin Bang Fahri bisa ke, ke ibu lagi karena saya, saya tidak, saya tidak tega untuk memancari Bang Fahri ya. Boleh ke bibik lagi? Iya, boleh. Boleh ke bibik lagi? Iya. Iya, ibu. Saya wawancara ibu saja karena ibu lebih dewasa dari Bang Fahri. Iya. Iya, ibu. Iya, ibu. Iya, ibu. Iya, ibu.